Bapak Ibu, Saudara Saudari dan Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Salam, Selamat dan Semangat Pagi Serta Selamat Berjumpa Kembali dengan Program Sahapaan Tuhan Tiap Pagi Satu Hati dari GKJ Condong Catur edisi Rabu 7 April 2021 Pagi ini kita akan mengambil tema Yesus teman dalam perjalanan Dan bacaan dari Lukas 24 ayat 27-29 sebagai dasar dalam renungan kita pagi ini Sebelumnya mari kita bersyukur dengan berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di surga Terima kasih atas berkatmu di pagi ini Sehingga kami anak-anakmu boleh bangun dari tidurnya Dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun Sebelum memulai aktivitas hari ini Perkenankanlah kami akan merenungkan sebagian dari firmanmu Sebagai bekal dalam melakukan kegiatan kami hari ini Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemampuan untuk dapat menerimanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bacaan Lukas 24 ayat 27-29 Akan dibacakan oleh salah satu jemaat anak pra-remaja Yaitu Ardelia Saya persilahkan Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Lukas 24 ayat 27-29 yang demikian Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi Mereka mendekati kampung yang mereka tuju Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka sangat mendesaknya Katanya Tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Demikianlah firman Tuhan Terima kasih Ananda Ardelia Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih Di dalam Tuhan Dan yang mengasihi Tuhan Supaya yang berbahagia Jarak Yerusalem ke Emmaus Kira-kira 10,4 km Atau 7 mil Barat Laut Yerusalem Itu adalah jalan yang sesungguhnya biasa Tidak terlalu jauh Tetapi suasana hati Murid-murid yang berjalan Akan mempengaruhi Seberapa berat perjalanan yang ditempuh Yang menarik adalah Yesus yang bangkit Justru hadir di tengah-tengah perjalanan mereka Menjadi teman seperjalanan Yang menemani mereka Di dalam perjalanan Dan dalam keadaan yang sedang sedih Bagi orang-orang yang sedang kehabisan semangat Dan energi Hal itu sangat berarti Rasa duka yang mendalam Membuat langkah kaki Dua murid Yesus Menjadi berat diayunkan Tetapi tertolong Dengan kehadiran Tuhan Yesus Yang menemani Apa artinya itu? Tuhan tidak ingin Kita melangkah dengan Beban yang berat Ada Yesus sebagai teman Perjalanan yang menemani Teman bercakap-cakap Supaya beban hidup kita Menjadi ringan Yesus menunjukkan Menentukan dasar-dasar kebenaran kitab suci Sehingga perjumpaan dengan dua muridnya Itu bukan hanya menjadi teman ngobrol Tapi memberikan pengharapan yang baru Pengharapan yang sejati Dan membuka wawasan baru Sekarang Yesus yang bangkit Juga sedang memimpin kita Lewat sabdanya Lewat rohnya Sabda akan menempuhkan Dan menguatkan kita Dan akan menghibur kita Ketika kita sedang lemah Dan sedih Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Dan anak-anakku yang terkasih Marilah kita dalam Menjalani kehidupan kita Baik di dalam kelelahan Ketidakpastian Keputusasaan Kesedihan Bahkan kesendirian Selalu ada Kerinduan untuk mengundang Dan menghadirkan Tuhan Yesus Yang telah bangkit Dalam keadaan roh Kita yakini bahwa Tuhan Yesus Akan mengubah Perjalanan hidup Menjadi bersemangat Ada kepastian Ada harapan Dan sukacita Sebagaimana Tuhan Telah mengubah Dan bangkit Dari kematian Menjadi kehidupan baru Demikian juga Bagi kita Yang sudah merasakan Kehadiran Dan berjumpa Tuhan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita Seharusnya Bersyukur Dan tetap Mempertahankan Keberadaan Dan kehadiran Tuhan Dalam kehidupan kita Untuk selama-lamanya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau telah Membekali Kami Dengan Birmanmu Berkati Dan tuntunlah Kehidupan kami Hari ini Agar kami Mampu Berjumpa Menghadirkan Dan bersama-sama Tuhan Dalam kehidupan Sebagaimana Tuhan Yesus telah Mendampingi Dan menemani Murid-muridnya Dalam perjalanan Ke Emmaus Sehingga Memberi semangat Dan memberi Pengharapan Baru Dalam nama Tuhan Kami Kristus Kami berdoa Dan bersyukur Amin Altyazı M.K.